Intro Baik, terima kasih yang sudah hadir. Jadi, kita menyisakan dua fase lagi di tugas case tadi. Sebelum saya mungkin lanjut ke pembahasan mengenai case 2, sorry, case 3 dan case 4, saya ingin mendengar feedback dulu dan evaluasi mungkin dari pelaksanaan case tadi 1. What works, what doesn't work, terus kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh dosen maupun ASDOS maupun dari kalian sendiri supaya tidak terulang kejadian di case tadi 2, misalkan. Kenapa? Karena case tadi 3 itu mirip polanya dengan case tadi 2. Komponen teknikalnya itu cukup besar dibanding non-teknikalnya. Jadi, saya ingin mendengar kalau ada feedback dari kalian mengenai pelaksanaan case tadi 2. Saya juga sudah memantau sekilas begitu ya. Apa yang terjadi pekan lalu, nanti saya juga akan kasih, sampaikan pendapat saya. Oke, ada yang mau duluan? Mau say something on case tadi yang kedua? Semua sudah ya, sudah menunjukkan, mengumpulkan, sudah oke sebetulnya. Tapi memang tidak selancar case tadi 1, karena ada yang telat, lumayan banyak. Tidak banyak lah, tapi ada lah gitu ya. Ini saya cuma lihatin nama kelompoknya aja. Jadi, 1 jam, 14 menit, 2 kelompok, 3 kelompok, 4. Setidaknya ada 4 kelompok yang kena pinalti itu. 4 kelompok itu, karena telat di tengahnya ya. Oke, 1, 2, 3, 4 kelompok. Nah, ini kira-kira ada kendala apa nih? Kita mau coba eksplorasi sekarang. Ada komentar dulu? Saya boleh. Silahkan, silahkan. Kalau kendala yang saya alami, itu pertama, dari segi paket tracer, kalau pakai, kalau topologi perusahaannya pakai wifi, dia nggak konsisten. Jadi, tiap kali nge-boot paket tracernya, setiap laptop akan konek ke router apa saja, bukan disesuaikan sama, misalnya, misalnya kan ada dua lantai. Kan, laptop di lantai atas, dalam real life, nggak bisa konek ke wifi lantai bawah, karena terlalu jauh. Tapi, di paket tracer, dia nggak begitu ngerti. Jadi, setiap kali kita buka filenya, laptop akan random. Dia konek ke wifi mana saja. Akhirnya, di access point yang ada gitu, nggak sesuai. Kalau itu kendala dari segi dalam paket tracernya. Yang kendala yang kedua juga, itu dari segi sambungan antara case dari satu sama case dari dua. Case dari satu, mungkin kesalahan kelompok kami, tapi pertanyaannya tidak terlalu membantu untuk membuat paket tracer. Jadi, pas pembuatan paket tracer, masih sedikit melakukan asumsi. Jadi, pas pertanyaan di segi satu, mempertanyakan kayak requirement network bagaimana, tapi kurang spesifik kayaknya untuk mempertanyakan jumlah end user, terus jumlah router, itu kayaknya terlalu spesifik pas itu perasaannya. Tapi, ternyata memang pada case dari dua, perlunya spesifik seperti itu. Jadi, kayak jadinya lebih asumsi, kayaknya routernya cukup satu gitu. Bukannya memang mengetahui bahwa seadanya gimana. Oke. Ada lagi, Sisko? Udah? Itu saja, Pak. Oke, terima kasih, Sisko. Saya komentari dulu ya, feedback dari Sisko. Oke, terima kasih, Sisko, atas ininya. Baik, untuk hal teknikal, itu sangat teknikal ya, mengenai device yang digunakan di paket tracer. Memang ada beberapa kendala, mungkin keterbatasan. Tapi ketika nanti di case tadi yang ketiga, itu setiap, apa namanya, setiap node atau setiap device, itu nanti direpresentasikan dengan menggunakan virtual machine. Jadi, nggak perlu khawatir, akan terjadi masalah kayak gitu. Karena tidak akan ada bedanya wifi dengan non-wifi. Kalau di implementasi di case tadi tiga. Jadi, itu nggak ada masalah seharusnya. Cuma memang, setidaknya itu kalian bisa paham, bahwa pada di dunia nyata, itu juga seharusnya. Sebetulnya, hal kayak gitu adalah hal yang mungkin perlu dipikirkan baik-baik oleh network designer, terutama ketika harus provide wifi di sebuah bangunan. Nah, bedanya dengan koneksi yang bersifat wired gitu ya, yang kabel, yang spesifik koneksi antara node 1 dan node 2-nya sudah bisa dilentukan ya, dimana-dimananya gitu. Yang sifatnya near kabel, wifi, itu memang agak sulit. Keputusan untuk naruh access point gitu ya, itu di lantai berapa, itu juga harus diperhitungkan begitu. Kenapa? Karena mungkin aja, ada beberapa orang yang by default sebetulnya bisa koneksi kedua-duanya. Kayak di Facilcon gitu ya. Saya nggak tahu, terakhir access pointnya kayak gila, saya belum cek lagi. Cuma yang sering terjadi adalah ketika naruh access point di secret square, di secret square mestinya ada ya access pointnya, itu bisa diakses oleh beberapa lantai sekali, gusupan hal di lantai terdekatnya ada, ada access point yang lain juga gitu. Nah, kalau di paket trace ya, karena itu memang mensimulasikan, literally simulasi yang dilakukan oleh komputer, jadinya user nggak bisa memilihkan mau koneksi yang mana. Kalau di dunia nyata kan sebetulnya ketika muncul kasus kayak gitu, keputusan akhir ada di user gitu kan, koneksi ke yang mana. Walaupun annoying juga kan, kalau misalkan saya pengennya koneksi defaultnya ke access point yang ini, karena lebih kuat, tapi somehow komputernya tetap koneksi ke yang bawah gitu. Kenapa? Karena dulu, ini mungkin salah satu aspek sebelumnya, pernah koneksi ke yang bawah, dan dapat IP dari situ gitu kan. Terus ketika, apa namanya, koneksi lagi ke jaringan, default dia coba nyari keselenggapalas, kita pindah ke yang lain. Ini hal teknikal yang menurut saya nggak jadi kendala, maksudnya itu bagian dari pembelajaran, dan kalian tahu hal itu, dan mungkin bisa dilaporkan. Artinya dikasih note di situ, di skenario. Kan kalian disuruh bikin uji, apa namanya simulasinya juga kan, apa yang di uji, yang disimulasikan, kan wifi. Kalian kasih note bahwa ada behavior seperti ini. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nah terus yang kedua, mengenai kesinambungan. Kesinambungan antara 1, case study 1, case study 2, dan case study 3. Terutama itu ya, karena kan, dari case study 1 ke case study 2, kemudian dari case study 2 ke case study 3. Itu kan yang paling banyak akan dicek gitu ya, ketengkaitan. Nah, dari case study 1 ke case study 2, saya baca beberapa laporan, banyak yang memberikan asumsi. Dan saya tidak ada masalah. Kayak mungkin Cisco kali kamu juga ngasih asumsi, itu tidak ada masalah. Karena, pada kenyataannya di dunia nyata, kalaupun kalian ketemu klien, akan mungkin ketemu klien yang seperti itu. Saya tidak tahu sebetulnya teknisnya, saya itu butuh berapa router, cuma saya punya kebutuhan kayak gini gitu, saya punya gedung 50 lantai, saya punya 2 gedung, dan lain sebagainya gitu. Berapa router, saya juga tidak mengerti gitu, berapa yang harus saya taruh gitu, mengisalkan gitu ya. Itu contoh, jawaban yang mungkin kalian temui ketika di lapangan, nanti di dunia nyata. Tidak semua orang tahu gitu ya. Bahkan, ekspert sekalipun, ekspert mereka, klien itu ekspert, konsultant yang do, do the mess gitu ya, for you gitu, jadi harusnya ngitung, dan sebenarnya, konsultant yang harus melakukan itu. Jadi, jadi anyway, ini, tidak ada masalah sama sekali, dan tidak akan, apa ya, seperti yang ditulis di rubrik, baiknya satu, baiknya satu, baiknya dua, bukan seberapa banyak, apa namanya, uji konektivitas yang benar, yang berhasil kamu raih, dan lain sebagainya, bukan, bukan uji kebenaran, seperti yang kalian kerjakan di worksheet, let's say tiga, atau di worksheet begitu ya, karena itu kan skenernya, skenernya ideal. Jadi, fokus di case study dua, dan case study satu, adalah bagaimana kalian mentafsiran, menerjemahkan, apa yang kalian dapat di case study satu, se, se mendekati, implementasi di dunia nyata mungkin, begitu kan, di case study dua. Dan, sumsi yang kalian buat, itu ya, perlu di justifikasi ya, maksudnya, kalau misalkan pada akhirnya, kalian nggak tahu, nggak menemukan seharusnya saya perlu berapa ruter, saya nggak tahu, nggak dapat jawabannya, dan kalian harus decide on something, maksudnya, kalian harus decide, harus bikin berapa ruter, gitu ya, just write the justification, gitu, apapun itu, sesuai dengan, apa namanya, teori yang kalian pahami. Ada satu kelompok yang, pada akhirnya, memutuskan untuk topologi star. Itu topologi yang paling praktis, begitu ya, tapi, justifikasinya betul. Nah, ini justifikasinya, kalau nggak salah, begini, perusahaan ini, punya beberapa cabang, dan setiap cabang, itu akan memberikan update, secara periode, ke kantor pusat. Stock opnam, dan lain sebagainya, seluruh, seluruhnya dilakukan, langsung ke pusat, cabang ke pusat, dan cabang ke pusat. Dan tidak ada komunikasi, sama sekali, antara satu cabang, dengan cabang yang lain. Berarti, antara satu cabang, dengan cabang yang lain, itu ada di subnet yang terpisah. Oh, tentu saja kalau kayak gini, topologi yang paling tepat, adalah star. Begitu kan, karena, nanti, antara satu subnet, dengan subnet yang lain, tidak perlu ada, skema macam-macam. Begitu terpisah saja. Seolah-olah. Nah, itu contoh. Saya tidak, 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 apa namanya, tidak, tidak, mendedak nilai, begini dari kelompok ini, karena, lah kok Anda, milih yang simple banget sih, topologinya, kan gampang, jadinya diimplementasi. Enggak. Karena memang betul, testifikasi dia sudah tepat. Itu contoh. Itu beberapa hal yang, nanti akan di, akan di, nilai, dari case study. Tapi, sekali lagi, saya akan mengingatkan, bahwa, case study ini, porsi subjektifnya, akan bermain ya, di banding objektifnya. Jadi, nanti as dos yang meriksa, itu pasti ada, porsi subjektifnya. Dan, seperti tugas-tugas yang sudah ada, kalian akan selalu diberi kesempatan, untuk banding, kalau merasa nilainya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu akan terbuka. Kita tenang aja, tidak ada masalah. Oke, terima kasih Cisco. yang lain ada komentar, atau feedback lagi, dari case study 1, dan case study 2. Kalau ada, saya persilahkan. Duluan. Saya akan ada lagi. Problem, pasti tentu saja problemnya adalah, tentang para paket riser, karena, ya memang banyak. Inti dari tugas 2, adalah paket riser. Saya boleh ngacung, eh boleh minta ini ya, boleh, boleh survey sedikit. Karena ini, ada kaitannya dengan, problem yang saya, pantau. Saya observasi di, pelaksanaan case study 2. Ini jujur aja, nggak akan ngaruh, apa-apa kok. Saya cuma pengen tahu aja. Siapa yang baca, suplemen 1? Akungkan tangan, boleh. Klik raise, bukan as group ya, tapi as a personal. Jadi, orang per orang. Kalian, kalau baca, suplemen 1, boleh angkat tangan. yang baca dokumen ini. Boleh angkat tangan. Angkat tangan aja. Yang baca. Nggak dikerjain, nggak apa-apa. Baca aja, saya record, tanyaannya baca. Sempat baca gitu ya, sempat baca gosu dari awal sampai akhir. Ini dokumen tentang apa? Masalah dikerjain atau nggak dikerjain, itu urusan belakangan. Saya cuma mau nanya, bacanya aja. Oke. Ayo. Saya masih tunggu 1 menit. Silahkan. Kalau yang baca dokumen ini, silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Sudah. Cukup. Iya, boleh. Iya, udah baca pasal sitensi, ya. Saya masuk. Silahkan angkat tangan aja, karena berarti kan ikut asistensi. Itu juga. Silahkan. Bacanya either baca sendiri, atau pas asistensi, dengerin asus ngejelasin, ya. Sama gitu. Pokoknya sempat tahu gitu ya, ada dokumen ini, dan dokumen ini isinya apa. Nah, itu intinya. Ada dokumen ini, dan isinya apa. Isinya kayak lapa. Tolong, silahkan angkat tangan. Oke. Segini aja. Ayo. Masa. nggak nyampe setengah. Angkat tangan aja. Pernah baca, pernah dengar, atau ya mungkin pertanyaannya lebih disenerhana lagi. Pernah tahu ada dokumen ini, dan pernah lihat isinya. Tahu ada dokumen ini aja itu udah. Udah satu hal. Kan saya juga di kelas ngingetin kan. Tapi mungkin dilihat gitu. Dibuka. Dibuka dokumennya. Dibuka dokumen. Baca dan dibuka dokumennya. Oke. Wah ini. Ada lagi? Ini belum setengah sih. Oke. Baik. Oke. Nggak apa-apa. Ini sudah tergambang. Oke. Boleh diturunkan. Jadi saya mau mengadres dua hal. Feedback dari ASDOS ya. ASDOS masih feedback dari saya. Pak. Pelaksanaan case study dual begini, 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 begini gitu. Oke. Terima kasih. Nanti saya coba bahas dengan mahasiswa. Oke. Jadi problem yang di, feedback yang disampaikan ASDOS ke saya ada dua. Yang pertama adalah kehadiran di asistensi turun. Turun drastis. Bahkan di empat sesi terakhir itu cuma satu kelas. Terus saya bilang, oh oke. Dan nggak ada masalah. Toh dari awal perjanjian kita adalah, kuliah jarak komedat ini, nggak wajib ya, datang ke kelas gitu ya, di kuliah jarak komedat itu, tidak pernah wajib dari awal. Kuliah datang ke kelas, tidak pernah wajib, dengerin kuliah, anyway, anything, nggak pernah wajib. Tidak pernah wajib. Buktinya apa? Buktinya siapa? Semua mahasiswa boleh ikut UTS. Karena pas UTS boleh ikut UTS, tidak ada pengecekan. Kehadiran 75% yang sebenarnya nggak ada. Saya bukan penyuka kehadiran. Kalau hadir, bagus, tidak juga tidak ada masalah. Tapi saya kasih insentif kan ya, kalau yang hadir, nanti dapat bonus. part of the 5% participation gitu kan. Itu saya dan Astos, pure ngambil nilainya dari presensi aja. Kita recap presensinya, terus di prorata, di, ya di, apa namanya, total pertemuan dalam satu semester, terus dibagi, terus ya, dapat nilai accordingly gitu ya. That's it. Itu insentif saya. Kalau nggak datang, nggak masalah. berarti tidak dapat insentif. Itu fair. Nah, jadi, konsekuensi yang lain dari hal ini juga, ada beberapa yang sudah sampaikan ke saya, Pak, kemarin kan saya sakit izin. Tapi saya, berarti saya nggak dapat partisipasi? Ya, iya, betul. Jadi, bagi saya, kalian nggak datang ke kelas, nggak datang ke asistensi, alasannya sakit, alasannya lomba, alasannya ketiduran, alasannya terlambat kereta, alasannya apapun, alasannya males sekalipun, begitu ya, bagi saya sama. Nggak ada masalah. Oke. Gitu ya, semuanya. Jadi, itu satu. Konsep-konsep pertama. Jadi, saya cuma ingin menyampaikan kepada Asdos, bahwa itu tidak, kamu jangan, ke Asdos ya, ini saya, kamu jangan berkecil hati, dan jangan sedih, dan jadi, discourage untuk melaksanakan asistensi, karena mahasiswanya nggak datang, nggak usah begitu, karena pada dasarnya, memang tidak pernah wajib, begitu kan datang asistensi. Kamu asistensi-asistensi aja, ke yang datang. Dan deserve, students yang datang, sebaik-baiknya. Udah gitu, tugas kamu gitu kan, dan klaim lognya diisi asisten, ke fakultas, dan selesai. Nah, saya juga menyampaikan ke kalian, ke mahasiswa, bahwa, saya stick dengan perjanjian kita dari awal, bahwa tidak pernah wajib, cuma memang silahkan, pahami konsekuensinya. Udah gitu aja, kalau kalian paham konsekuensinya, tidak datang, ya tidak ada masalah. Itu saya fair, ini aku untuk kalian. salah satu konsekuensi, yang perlu kalian pahami, dengan adanya sistem ini, adalah bahwa, di akhir, saya tidak pernah menerima, di kuliah jarkong, di tahun-tahun sebelumnya, sampai sekarang, saya tidak pernah menerima, permohonan revisi nilai. Itu ya, itu mohon maaf ya, saya tidak menerima itu. Termasuk, bagi mahasiswa yang dapat nilai, mepet, itu saya tidak pernah menerima. Misalkan ada, Pak nilai saya, 84,7 gitu. Dapatnya amin kan. Boleh minta tugas tambahan nggak Pak? Biar tidak jadi A. Oh tidak ada, maaf. Itu, apa insentifnya sudah di, sudah disediakan di awal. Jadi saya tidak menerima di akhir. Tidak menerima penyesalan di akhir. Kecuali, kecuali yang saya masih terima adalah, kalau misalkan, karena satu dan lain hal, selama during semester itu, nggak sempat ngerjain tugas. Nggak sempat ikut kuis, nggak sempat ikut ujian, karena alasan yang valid, saya biasanya akomodir di akhir. Kenapa? Karena biasanya, ketika yang bersangkutan, kasih info, Pak saya kemarin sakit, boleh kuis susulan nggak? Terus saya bilang, ntar aja deh, akhir semester, kita lihat nilai kamu. Kalau nilai kamu masih kurang, yaudah, kita kuis susulan, karena kemarin nggak kuis. Tapi kalau nilai kamu cukup-cukup aja, dia kan nggak usah. Biar nggak repot, jadi nanti di akhir ujung. Di ujung itu cuma itu doang yang saya handle. Tapi di luar itu, permohonan, revisi nilai, tugas tambahan itu nggak ada. Kalau ada permohonan, saya belum ngerjain worksheet kesekian, karena alasan yang valid, biasanya saya proof. Kemarin ada yang gemas dikti ya, seminggu kemarin. Terus karenanya, tugasnya di-extend. Yaudah, nggak termasalah kan valid alasan. Nah, itu fahami konsekuensinya, dan itu sudah. Apa namanya? Sudah, kita semua fair. Nggak ada masalah dengan saya, dan kita semua happy. Ada feedback dulu, ada pertanyaan mengenai hal ini. Boleh, silakan kalau ada mau komentar, atau pertanyaan. Saya persilakan. Oke ya, ini kita kesepakatan waktu awal. Kita sepakat lagi. Di tengah jalan, diingatkan kesepakat. Itu saja. Inti dari ini. Terus, yang kedua, komplain dari ASDOS ke saya, adalah mengenai, tadi yang saya surveyed, pada hari Jumat, sorry, Kamis kayaknya ya, Kamis Jumat, dua hari terakhir itu. Kamis dan Jumat. Kamis dan Jumat itu, ASDOS menerima banyak sekali request, untuk melaksanakan tutorial tambahan. Asistensi tambahan. Which is good. Dan itu saya izinkan. itu kan selama memang bentuknya grup. Saya yang dijadiin, tidak masalah. Tapi ternyata, ASDOS itu menemukan bahwa, mayoritas, saya tidak paham ya, itu klaimnya ASDOS ya. Saya merepit saja, apa yang disampaikan ASDOS. Klaimnya, ASDOS bilang, banyak mahasiswa yang belum baca dokumen ini, Pak. banyak mahasiswa yang ketemu problem, ketika dia harus setup OSPF, antar router, antar satu router dengan router yang lain, dan konfigurasinya kan harus pakai OSPF. Terus, mereka tidak tahu OSPF itu apa, dan yang kedua, tidak baca suplemen S01. Jadinya, komplikasi. Kenapa? Karena disampaikannya pada hari Kamis dan Jumat. Ya, udah deadline lah. Udah dua hari menjelang deadline. Kalau disampaikan ke ASDOSnya, mungkin minggu sebelumnya, mungkin somehow, ada work out on something, supaya bisa, bisa, bisa paham dan sebagainya. Tapi karena dua hari mepet, ya sudah akhirnya, ya akhirnya muncul lah imbawan ASDOS kan ya, di situ. Jadi, yaudah yang penting dikumpulin aja, sedapatnya dan sebagusnya. Karena, kalau diundur, maksudnya diundur, nanti case 03-nya diundur lagi gitu. Case 03-nya diundur lagi, case 04-nya diundur, udah keburu uas gitu kan. Nggak bisa kita lakukan. Karena timeline-nya sudah, sudah fix, dan ini, dependen sama, sama tugas berikutnya. Ini mohon, difahami gitu ya. Jadi, saya paham, bahwa, dan saya mungkin mencoba memahami, ketika sebuah task itu, tidak diwajibkan, tidak ada insentif buat saya untuk menggitakan gitu kan. S01, suplemen 01 itu, tidak pernah disuruh untuk dikumpulkan, dan tidak dinilai juga. Jadi, insentifnya kurang. Begitu kan. Buat apa saya menggitakan? Tidak dinilai juga. Cuma saya, saya, pakai prinsip, sesuatu itu di-offer, karena ada benefit-nya gitu. Benefit-nya entah langsung atau tidak langsung. Dan suplemen ini, saya lihat, ternyata sudah terbukti. Offer dari suplemen 01, benefit-nya tidak langsung. Mengejakan case 03-nya. Tapi ternyata banyak problem, ketika kalian tidak memilih untuk mengambil pilihan ini. Jadi, saya tidak akan memaksa untuk beberapa plus menyarankan. Sudah wajibin aja pak, suplemen 2 misalkan gitu ya, supaya pada ngerjain, ya nggak usah, apa yang diwajibkan. Ini tetap offer yang nggak bisa kalian ignore begitu aja. Nanti kerasa sangat. Karena ini cukup teknikal, dan sangat relate dengan pengerjaan case studies tersendiri. Jadi, mohon difahami itu. Kita masih sisa satu lagi soalnya ya. Suplemen 2. Nah, itu skill-nya saya mengenai suplemen 1. Kalau ada komentar atau ini boleh. Entah chat juga boleh. Kalau nggak berani nyampein langsung on mic, boleh. Silahkan sampaikan aja ke saya. Nah, ini yang S01. Terus, saya mesti sampaikan lagi bahwa, mungkin, pelaksanaan atau pengerjaan suplemen, eh, sorry, case study 2 kalian itu nggak sempurna. Karena keterbatasan waktu. Dan itu saya paham. Karena saya aslos juga minta, yaudah, kumpulin aja gitu ya. Semaksimal mungkin yang kamu bisa dibatasi dengan constraint waktu. Nah, tapi masalahnya, saya perlu ingatkan bahwa, di case study 4, di laporan akhir, itu tetap harus melaporkan hasil case study 2 kan ya, di laporan akhir. Artinya apa? Bagi yang belum menyelesaikan, kalau konteksnya belum selesai ya, di, apa namanya, desain psiskopatia pressure, tetap kalian harus selesaikan. Kalau nggak, nanti laporan akhirnya, itu bolong, berarti kan nggak ada laporannya, dan nggak ada analisisnya gitu. Di yang akhir, di yang case study 4. Jadi, saya, saya menyarankan, dua hal. Pertama, bagi yang belum selesai, sebaiknya diselesaikan. Karena nanti akan mempengaruhi, case study 4, di yang terakhir, laporan terakhir. Laporan terakhir kan harus memuat laporan ini. Itu satu. Dua, bagi yang ingin memperbaiki, case study 1, dan case study 2, kan udah lewat ya. Case study 1 udah lewat, kalian udah dapet feedback. Setidaknya dari kelompok yang lain, ada feedbacknya kan. Kemudian sekarang, udah selesai ini case study 2. Ya, dengan rabu ya, kalau nggak salah deadline video, dan akhir minggu ini, kalian pasti akan dapet feedback lagi, untuk case study 2. Minimal dari, teman kelompok lain. Nah, bagi kalian yang ingin, yang kurang puas, dengan hasil case study 1, maupun case study 2, so far, begitu kan, kemudian, merasa feedback dari teman kalian, somehow beneficial, buat kelompok kalian, silahkan kalian perbaiki, itu tidak ada yang menghalangi kalian, untuk memperbaiki. Silahkan kalian perbaiki, dan silahkan kalian sempurnakan, di akhir. Maksudnya ketika kalian, mensubmit laporan akhir. Itu nggak ada masalah. Silahkan. Tetap ada porsinya kan. Walaupun gedean, case study 1 ya, case study 1, case study 2, case study 3, lebih gede dibanding laporan akhir, tapi tetap, laporan akhir ada porsinya. Kalian pengen, kalau pengen memperbaiki, ya berarti laporan akhirnya, masih optimal, jadi perbaiki. Itu silahkan lah. Silahkan lakukan, nggak ada masalah. Gitu. Nah, silahkan. Itu saran saya. Saran saya terkait dengan, pelaksanaan case study 1, dan case study 3. Ada lagi, ada lagi yang lain, yang mau sharing, atau yang mau. Ya, agak silahkan. Selamat pagi Pak. Saya mau nanya, ini kan deadline video itu, hari Rabu ya. Nah, kebetulan, paket tracer saya, kemarin disampai itu, setengah jadi gitu. Tapi kalau misalnya, nanti di video, saya mau, saya mau selesai dulu, terus di video nanti, topologinya berbeda, dengan yang udah dikumpulin itu, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Cuma nanti kan, ada komponen penilaian paket tracer ya. Ya. Kamu akan kena di situ aja. Which is oke, menurut saya nggak apa-apa. Yang penting komponen lain, kamu masih bisa lebih baik. Makasih Pak. Oke. Oke. Ada lagi nggak? Ini ada yang feedback saya, nggak apa-apa. Saya resume sedikit, dan saya, sampaikan di sini, biar, biar, ini fair saya, saya sampaikan juga ke Astros. Oke. 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 Jadi, yang ada feedback, terkait dengan pelaksanaan asistensi, yang isinya kuis. Oke. Ini saya sampaikan ke Astros nanti ya. Saya akan sampaikan ke Astros. Karena dengan kuis, merasa waktunya, sangat sayang, karena tidak ada benefit lain. Ini saya sampaikan ya. Saya pakai kopi. Nggak boleh sampaikan. Maaf ya. Maaf. Kanutus 30 detik. Saya mau nyampein feedback-nya dulu. Oke. Oke. Terima kasih. Ini saya sampaikan. Sudah. Mudah-mudahan nanti di tidak ada, eh tidak ada yang terselingung ya. Kita gini, gini. Saya tahu ini memang bukan budaya Indonesia. Saya paham. Kalau di Indonesia kan, mengkritik boleh, tapi jangan bikin tersinggung. Mengkritik boleh, tapi jangan bikin tersinggung. Itu adalah statement yang saya masih bingung. Kalau Anda dikritik, Anda pasti tersinggung. Which is okay. Berarti betul. Anda berbuat salah. sehingga orang lain mengkritik Anda dan Anda tersinggung. Ya oke gitu kan. Gak ada masalah. Dengan ada statement silahkan mengkritik, tapi jangan buat orang tersinggung. Itu mendiscourage kalian untuk mengkritik loh gitu kan. Untuk memberikan feedback untuk memberikan masukan. Itu itu enggak lah. Silahkan. Kalau ada kritik, silahkan feedback. Kan. Asdos juga periodically ngasih isian kan ya. Di peer review itu ada masukan gitu kan. Terus di tengah semester selalu ngisi masukan. di akhirnya ngisi edom. Isi aja. Gak ada masalah. Kalau yang kritik saya dan saya bubawa salah kritik ya saya tersinggung. Ya udah gak apa-apa. Eh bukan salah kamu. Bikin saya tersinggung gitu. Berarti saya salah gitu. Dan bikin feedback. Jadi itu itu enggak ada masalah. Dan terima kasih yang udah ngasih feedback. Asistensi 2 minggu terakhir kurang begitu bermakna. Kurang lebih kayak gitu ya. Karena kebanyakan main-main. Saya udah sampein. Mudah-mudahan mulai asistensi pekan ini bisa lebih baik begitu ya. Sesuai ekspektasi. Dan saya sebetulnya di awal kan sempat mendiscourage untuk individual asistensi ya sama kalian. Kan sekarang group ya. Udah itungannya ya. Jadi kalau kalian mau merequest apa namanya asistensi di luar jam asistensi itu boleh silahkan. Saya izinkan. Kan udah bukan personal asistensi ini lagi. Udah. Asal datangnya semua gitu ya. Kalau kelompok mau diskusi sama ASDOS datang semua kelompoknya. Jangan ngandelin satu orang aja gitu. Jangan jadi copywriter. Itu gak ada masalah. Gitu. Silahkan. Ada lagi yang mau feedback nih. Mumpung masih dua minggu. Sorry. Udah satu bulan sih. Mumpung masih dua fase gitu ya. Mumpung masih fase satu dan fase dua. Kita sekarang masuk fase tiga. Gitu. Jangan baru di addressnya nanti terakhir gitu. Ketika sudah selesai. Gak ada yang dapat benefit kalau di addressnya terakhir. Karena tidak ada perbaikan. Jadi itu saran saya. Tadi kalau yang dibilang Arga mau memperbaikinya pas bikin video pun boleh gitu. Gak ada masalah. Silahkan. Mungkin yang gak nunggu sampai laporan akhir ya gak apa-apa. Pokoknya silahkan aja perbaiki. Selama masih ada waktu silahkan perbaiki. Tapi yang sudah ya sudah gitu ya. Yang sudah-sudah biarkanlah berlalu dan dinilai sesuai dengan apa adanya. Tapi yang belum silahkan. silahkan di improve dan diperbaiki. Oke. Itu aja untuk fase 2. Ada pertanyaan lagi atau ada feedback untuk fase 2. Oke. Tidak ada. Oke. Saya mau ke fase 3 sekarang ya. Dimana Asno sudah menyiapkan suplemen yang kedua dan terakhir. Suplemen 2. Ini ini saya mau kasih penekanan karena ini teknikal juga gitu ya. Sama seperti suplemen 1. Aspek teknikalnya lumayan lah. Lumayan banyak dibanding non-teknikal. Nanti mungkin kalau udah fase 4 udah non-teknikal itu nulis dan laporan. Jadi di fase 3 kalian diminta untuk melakukan implementasi. Ya. Dari yang udah dibikin di topologi diimplementasiin. Nah. Di sini satu hal yang akan menjadi penekanan adalah mappingnya ya. Mapping dari simulasi ke implementasi. Saya perlu sampaikan bahwa tidak akan ideal. Artinya tidak akan ideal semua yang sudah kalian simulasikan itu bisa diimplementasikan. Itu satu fakta. Tidak mungkin. Pasti ada distorsi. Pasti ada pengurangan dan sebagainya. begitu pun di dunia nyata. Simulasi itu hanya untuk memvalidasi bahwa ide kamu valid dan kamu meng-convince apa namanya klien untuk proceed dengan execution gitu ya. Kira-kira kayak gitu si simulasi itu. Sama kayak kalian pitching bikin proposal untuk create something terus kalian belum tahu ya works atau enggak kan solusi tersebut terus kalian bikin eksperimen kecil-kecilan misalkan ya survei kecil-kecilan mengenai proposal kalian terus disimulasikan of course small scale gitu kan pastinya gak mungkin di-execute dalam skala besar karena pasti butuh banyak effort begitu. Nah tapi di hasil yang small scale itu works gitu kan dan hasilnya baik terus kalian presentasikan ini saya udah coba kecil-kecilan survei kecil-kecilan bahwa solusi saya ini baik. Kurang lebih untuk seperti itu fungsi simulasi untuk memvalidasi bahwa ide kamu valid dan untuk meng-convince klien bahwa ini doable will be great will be useful dan lain sebagainya. Tapi pada saat diimplementasikan itu pasti gak 100% ideal. Pasti ada asumsi lagi yang mesti kamu tambahkan mesti ada adjustment lagi yang mesti kamu sampaikan. Jadi gak ada masalah. Silahkan sampaikan itu dengan baik sehingga justifikasinya valid untuk asumsi maupun adjustment yang kalian lakukan. Apa yang bisa kalian bikin dengan membaca suplemen 2 dalam dokumen ini? Saya mungkin sekilas jadi yang akan dilakukan sekarang adalah kalian diminta implement jaringannya. Actual jaringannya diimplement secara langsung. Ini disuruh bikin pakai cloud karena tidak mungkin kalian bikin pakai hardware. Pasang router, pasang kabel, itu gak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena satu, fasilcom tidak punya fasilitasnya. Dan yang kedua, kalian juga tidak mungkin bisa merealisasikan hasil eksplorasi yang sudah kalian dapat di study 1 atau perusahaan ini itu punya banyak ini, gak mungkin bisa direalisasikan. Yang punya infrastrukturnya. Jadi silahkan jadi kami memfasilitasi untuk mengimplementasikannya di cloud. Karena spiritually fasilitas ini mirip atau bahkan sama dengan yang di physicalnya. Tapi dengan visibilitas yang lebih baik. Kalian pasti bisa menggidakannya. Maksudnya kalau ada perusahaan yang punya 100 server, kalian gak bisa procure atau realize 500 server di dunia nyata gak bisa. Gak punya uangnya, gak punya fasilitasnya juga mau ditaruh di mana. Tapi kalau di cloud kamu bisa oke bikin 500 server. Kalian tinggal bikin set up server 500 dengan menggunakan virtual machine. Easy. That's it. Selesai. Jadi goalnya itu dari suplemen 2. Apa aja ini yang bisa kita lakukan dan mungkin saya akan point out beberapa hal yang harus kalian perhatikan betul supaya relate dengan tugasnya. Jadi jadi di apa namanya di GCP itu ada fitur yang namanya VPC VPC Virtual Private Cluster Nah menariknya virtual ini kalau gak salah dibagi dua di fase 1 udah lengkap sampai sini nih sampai deploy web server dengan Docker ke Google Cloud Environment kemudian saya lupa sampai sini kalau gak salah sampai langkah 11 aja yang routing antar VPC dengan Cloud Router ini belum tahu saya saya udah cek soalnya yang bawahnya juga belum tapi gak ada masalah katanya janjinya minggu ini mau dilengkapi untuk pembahasan asistensi minggu depan jadi kalau minggu ini kalian fokus di PVC topiknya bagaimana kalian PVC itu apa PVC itu adalah subnet mereka sedangkan subnet jadi kan kalau misalkan di topologi Cisco Paket Tracer kalian kan bikin subnet ada subnet subnet masing-masing subnet punya subnet addressnya kalau ada switch bisa dipakai switch goal dari subnet itu ingat kan mereka bisa komunikasi satu sama lain within subnet atau bahasa lainnya LAN local online network kalian bisa kirim pesan satu sama lain tapi yang ada di dalam satu subnet tidak bisa tidak bisa berhubungan berkomunikasi dengan subnet lain tanpa lewat router tapi kalau yang di dalam satu subnet dia bisa komunikasi satu sama lain tidak harus melibatkan router karena di itungannya internal nah PVC ini PVC ini adalah menggunakan subnet jadi kalau kalian misalkan ini kan satu subnet 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 A ini subnet B nah satu subnet ini setiap subnet itu bisa diimplementasikan dengan menggunakan satu PVC di Google Cloud jadi kalau kalian dalam satu PVC itu punya lima server dan tiga printer misalkan yaudah kalian bikin PVC dengan anggotanya adalah gitu lima server dan tiga printer nanti mereka akan bisa komunikasi satu dengan yang lain tapi gak bisa dengan komunikasi dengan yang lain jadi dalam satu subnet aja caranya apa ada banyak yang harus kalian konfigurasi termasuk diantaranya adalah subnet address adresnya makanya subneting dan IP addressing itu akan masuk terus terus yang kedua adalah firewall firewall ini untuk memungkinkan atau mengizinkan diantara mereka untuk saling berkomunikasi tapi tidak berkomunikasi dengan yang lain jadi itu yang perlu kalian konfigurasi ini panduannya sudah dikasih step by step bikin PVC networknya anggap ini adalah satu subnet gitu ya kalau mau melihat ulang kerjaan kamu di case tadi dua oke ini saya punya lima subnet nanti saya harus bikin lima PVC begitu kan di Google Cloud kayak gini ini settingannya harus sudah dikasih begitu kan kemudian kalian mesti mengizinkan firewall meng-set mengkonfigurasi firewall firewall ini untuk mengkonfigurasi komunikasi antara apa namanya device ke device yang lain boleh atau enggak sesuai dengan aturan yang yang kalian define begitu kan ketika membuat sampai sampai selesai sudah ketika sudah ini sebetulnya sangat teknis termasuk bikin virtual machine tipenya apa dan lain sebagainya sampai yang sudah dikasih tahu adalah bikin web server deploy web server kenapa? karena saya lihat di banyak kelompok selalu ada server ya iyalah ya kalau enggak ada server ngapain begitu kan perusahaan bikin redesign network dan sebagainya dikasih panduan juga untuk bikin web server di luar itu enggak jadi kalau kalau perlu ada mail server itu enggak disediakan tapi maksudnya harus kalian explore sendiri tapi ini basicnya sudah memenuhi sih at least kalau dikasih web server setidaknya kalau pakai informasi apa terus deploy server yaudah bisa di bisa di implementasikan pakai pakai supplement udah sampai 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 selesai itu adalah bagian 1 bagian 1 dari apa namanya dari supplement 1 ini dikasih studi kasusnya juga kalau misalkan mau dicoba silahkan dicoba ini bagian 1 jadi nanti kalau asda sudah selesai nanti akan notif juga kayaknya mereka di discord jadi yang sudah available saat ini itu baru bagian 1 dari supplement 2 nanti akan dirilis lagi bagian 2 di supplement 2 kenapa bagian 2 di supplement 2 nanti mungkin saya akan bahas minggu depan fokusnya adalah kalian sudah bikin pvc kalian sudah bisa kalian misalkan di case study 2 nya ada 10 subnet berarti bikin 10 pvc masing-masing komputer masing-masing node bisa berkomunikasi dalam satu subnet dalam satu pvc tapi kan dalam topologi yang kalian buat antara satu subnet dengan subnet lain dihubungkan dengan root thread nah di bagian kedua dari supplement 2 itu diajarin untuk menghubungkan antara satu pvc dengan pvc yang lain antara satu pvc dengan pvc lain ada dua skenario saya gak tahu apakah keduanya perlu diperlukan atau cukup skenario yang pertama saja skenario yang pertama adalah koneksi yang dibutuhkan adalah antara satu subnet dengan subnet yang lain saja subnet dengan subnet yang lain nah ini disebut sebagai peering nama teknologinya ada network peering atau peering apa gitu namanya di google itu gcp itu istilahnya peering jadi peering ini adalah bagaimana supaya antara satu pvc bisa berhubungan dengan pvc yang lain mirip dengan kerjanya router kalau kalian bandingkan ya router kan kalau satu subnet mau komunikasi itu mesti lewat router nah kalau di gcp ini karena virtual semuanya namanya teknologinya pvc peering network di bagian dua kan diajarin itu skenario pertama kalau semua subnet ada di gcp maka kondisinya seperti itu teknologi kedua yang waktu itu sempat saya singgung-singgung di awal ya ada teknologi namanya cloud router ini saya tidak tahu saya harus memastikan ke asdos apakah ini tetap akan dikenalkan atau tidak ini juga sama dengan router kalau piring ini bisa dipakai antar pvc kalian punya 5 pvc semuanya koneksinya pakai piring cloud router cloud router ini dipakai buat apa cloud router ini kalau misalkan pvc yang kalian buat ingin dikoneksikan dengan lokal ingin koneksi dengan lokal dengan komputer lokal laptop kalian atau jaringan yang ada di internal sebuah organisasi kalau kalian ikut guest lecture dengan VMware hari Senin minggu lalu jualan mereka itu fitur yang mirip kalau di google namanya cloud router dia juga biasanya digunakan untuk menghubungkan fasilitas komputasi yang ada di google kalau misalkan sebuah perusahaan pakai google terus ternyata somehow dia punya fasilitas lain di cloud provider yang lain misalkan alibaba cloud aws cloud azure cloud ibm cloud mungkin kayak gitu sangat mungkin sekali untuk mengkoneksikan google dengan cloud provider yang lain itu juga bisa pakai dengan cloud router jadi yang kedua adalah tentang cloud router saya belum tahu apakah ada apakah cloud router akan dikenalkan atau ada kebutuhan untuk mengenalkan cloud router saya tidak tahu tapi yang pasti peering ini akan digunakan by default pvc peering di google cloud platform dan ini sangat teknikal makanya saya harapkan kalian belajarin betul-betul begitu ya kalau perlu minta asistensi tambahan ke asos saya persilah ada pertanyaan sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak 5-10 menit lagi sebelum kita tutup ada lagi kah kalau tidak ada kalau ada silahkan maksudnya anytime juga kalian info saya di discord ya pri kalau ada hal-hal yang atau feedback yang ingin kalian sampaikan atau disampaikan ke asos juga boleh silahkan saya mungkin mau balik ke rubrik untuk ngasih penekanan aja gitu bahwa ekspektasi ngerjain guys tadi 3 ini apa oke ini fase 1 fase 2 oke nah fase 3 ketepatan pemilihan teknologi ini nanti saya kira ini lebih akan homogen ya awalnya ketika rubrik ini dibuat akan ada beberapa skenario apakah pakai piring atau pakai cloud router apakah pakai ini atau pakai itu tapi ternyata seiring berjalannya waktu asos mengevaluasi bahwa agak susah kalau dikasih pilihan kayak gitu karena rumit nanti konfigurasinya akhirnya apa namanya banyak nanti ketika asistensi pun mungkin akan mengerucut ke satu teknologi aja yang dipakai dan itu nggak ada masalah yaudah berarti ini kayak bonus aja ketepatan pemilihan teknologi nanti akan ada hubungannya dengan jenis VM gitu kan apakah IP-nya static atau dynamic gitu-gitu gitu-gitu aja mungkin nggak akan lebih kompleks sampai memilih apakah pakai cloud tapi poin ini sebetulnya akan dimanfaatkan untuk asos untuk memeriksa bagaimana justifikasi kalian bagaimana justifikasi kalian terhadap setiap teknologi yang dipilih gitu aja sebenarnya jadi jangan sampai di laporan cuma bilang saya milih VM ini 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 dah that's it itu dilakukan kalau perlu justifikasi silahkan tambahkan justifikasi terus kesesuaian antara topologi dan implementasi ingat ini tidak akan 100% sama dan saya akan memahami itu antara case study 2 dan case study 3 antara topologi yang udah kalian bikin di paket tracer dengan yang di implementasi itu nggak akan mungkin sama tolong tulis justifikasinya kalau ternyata kalian tidak bisa mereproduce topologi di paket tracer dengan sempurna itu yang lebih penting justifikasinya yang lebih penting hasil uji konektivitas jaringan seperti biasa analisis hasil uji konektivitas jaringan itu juga kemarin ada yang nanya apa bedanya hasil uji dengan analisis apa ada yang mau coba share pengalamannya di case study 2 juga kan ada yang satu hasilnya yang kedua analisisnya ada yang mau share nggak kalian menulis apa di situ di membedakan dua komponen itu saya pengen tahu ada yang mau share nggak bedanya apa bukan bedanya apa kalian menulis apa di bagian yang merepresentasikan hasil uji simulasi dengan analisis hasil simulasi ini biar didengar yang lain walaupun nanti pas presentasi ketahuan juga cuma kalau ada yang mau share sekarang I will be happy kalau ada silahkan ada nggak hasil hasil simulasi dan analisis hasil simulasi ada beberapa maswa yang mungkin bingung ini isinya harusnya apa kan hasil udah sama ada yang mau share nggak kalau nggak ada saya mau tutup sesi ini dengan dengan ngasih satu lagi insight yang mungkin perlu kalian pahami jadi seiring dengan feedback yang tadi ketika bingung menulis hasil dan analisis hasil simulasi itu juga muncul feedback begini Pak tolong dikasih template dong untuk ngerjain laporan template supaya apa supaya saya tahu apa yang harus saya tulis kemudian di kuliah ini terutama di case study kalau di worksheet kan dikasih template kalau di case study itu nggak dikasih template tujuannya apa ada yang nangkep sesuatu nggak kenapa tidak dikasih template tapi dikasih info yang kayak abstrak begini aja rubrik yang sifatnya abstrak komponen yang sifatnya abstrak kalau udah ada komponen apa konsekuensinya ketika tidak dikasih template ketika tidak dikasih template konsekuensinya adalah konsekuensinya adalah kalian bebas mau berkreasi kalian mau nyampein apapun di laporan kalian itu bebas makanya nggak dikasih template dan itu menurut saya kalian kalian menyenangkan karena saya tidak diatur harus menulis apa harus bagian satu harus ini bagian dua harus ini bagian tiga harus ini saya pribadi senang kalau dikasih disuruh ngeridai sesuatu dan saya nggak diatur saya harus menulis dalam format seperti ini saya itu pandangan pribadi saya mungkin ada beberapa orang yang lebih suka di micromanage begitu diatur kamu nanti nulis disini disini ini ya ini ini ya dan ini kami ingin mengetahui melatih kalian kira-kira kalau kalian diberi kebebasan kalian akan melakukan apa diberi kebebasan untuk datang kuliah atau tidak datang kuliah kalian akan melakukan apa dikasih kebebasan untuk mengerjakan ini atau tidak mengerjakan ini kalian akan melakukan apa dan ketika dikasih kebebasan kalian mau tulis apa saja disitu saya ingin tahu sebetulnya Kalian akan menulis apa Jadi itu salah satu goal Mengapa settingan case study ini Dibikin seperti sekarang Tidak ada di awal Aturan kalian harus memilih Klien seperti apa itu tidak ada Tidak ada aturan Dan tetap ada feedback Kepada saya Kira-kira saya harus memilih klien Yang Seberapa besar Pegawainya berapa Sudah dikasih kebebasan Tapi kalian Meminta saya untuk Membatasi kebebasan itu Jadi itu kontradiksi Jadi Ketika dikasih kebebasan Silahkan manfaatkan Dengan sebebas-bebasnya Tuliskan apa yang ingin kalian tuliskan Gak usah khawatir Gak usah khawatir dengan Nanti salah gitu Nanti didedak nilainya Gak usah khawatir dengan itu Oh dikasih fasilitas untuk Appeal juga Jadi jangan khawatir silahkan Bebas saja Jangan khawatir Seluruh inovasinya Saya akan apresiasi Ini menurutnya Ini lebih ini ya Kalian sudah semester Sudah tingkat Tiga nih Sudah semester lima Kuliah-kuliah wajib Sudah mau habis Tinggal kuliah-kuliah pilihan Yang Mayoritasnya Membetulkan Dan memberikan kebebasan Kepada kalian Kalian mau Kalian dibebas milih Mata kuliah apa Sudah gak dibatasi lagi Silahkan exercise That freedom gitu Jadi gak usah khawatir Dengan semuanya Oke terakhir Dua menit lagi Ada yang mau Disampaikan lagi Ini dua menit terakhir Boleh kalau ada feedback Disampaikan ke saya Ini fase Teknik Terakhir Jadi Kalau ini selesai Sudah Tinggal ngerjain Laporannya aja Terakhir Mudah-mudahan Semuanya lancar Ya dan kalian Dapat banyak hal Malah ada banyak hal Dari Dari proses Case study Oke Tidak ada Ada Dua menit Baiklah Kalau tidak ada Saya Stop recordingnya dulu Dari proses rocks Dari proses